Menkau Sri Mulyani Indrawati mengungkap isi pertemuan Presiden Jokowi Dodo dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada selasa 28 November 2023. Sri Mulyani mengaku turut hadir dalam pertemuan tersebut. Menurutnya, rapat menyepakati kenaikan anggaran belanja alat utama sistem persenjataan atau alutsista yang bersumber dari pinjaman luar negeri. Diketahui kemenhan anggarannya adalah anggaran di dalam daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA. Namun kemenhan ini ada olokasi yang cukup signifikan dari pinjaman luar negeri kata Sri Mulyani. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Pertemuan kemarin dengan Menteri Pertahanan itu sebetulnya untuk membahas mengenai belanja dari alutsista terutama yang berasal dari pinjaman luar negeri. Seperti diketahui bahwa Kementerian Pertahanan anggarannya adalah anggaran yang ada di dalam DIPA yang seperti hari ini disampaikan sama seperti Kementerian yang lain. Namun untuk kemenhan ini ada alokasi yang cukup signifikan yaitu dari pinjaman luar negeri. Untuk tahun 2020 hingga 2024 waktu itu sudah disetujui oleh Bapak Presiden 20,75 miliar USD untuk periode 2020-2024. Nah kemarin karena adanya berbagai perubahan maka alokasinya dinaikkan untuk 2024 menjadi 25,0 bilion USD. Jadi terjadi kenaikan yang cukup signifikan dari 20,75 miliar USD ke 25 miliar USD. Itu yang kemarin disepakati. Sementara untuk sampai dengan tahun 2034 yaitu tiga remstra tetap disesuaikan, tetap sesuai dengan keputusan Bapak Presiden sebelumnya yaitu 55 miliar USD yang akan untuk memenuhi berbagai kebutuhan belanja alut sisa dari pinjaman luar negeri selama tiga remstra. Jadi dalam hal ini 2024 sampai 2029 nanti dan kemudian 29 sampai 2030.